Intro Kenapa, Dev? Kok rambut kamu susah banget disisir? Iya, habis cuci rambut kan? Harusnya tambah halus deh, malasnya dipusut nih. Takutnya rontok kalau disisir, lihat. Oh, kamu harus pakai ini. Vitamin spray yang bisa digunakan kapan aja. Terutama habis keramas, biar menutrisi rambut kamu, dan bikin rambut kamu jadi lembut. Oh iya, rambut aku jadi halus. Gampang disisir. Selamat datang di Cantik Indonesia bersama Safe Care. Di depan saya, 4 perempuan hebat yang telah bertahan hingga saat ini. Dan di episode kali ini, kalian diberikan lagi tantangan yang sangat sulit, yaitu melakukan photoshoot panjat tebing. Sekarang saya akan mereview hasil foto kalian satu persatu, dimulai dari Devina. Buat aku foto ini biasa banget. Wajah kamu tuh kece. You're giving us real softness in your face. Tapi, karena kamu sangat paham cara wall climbing, jadi kamu terjebak di bahasa tubuh dan pose yang wall climbing aja. Karena ini sudah makanan kamu hari-hari, jadi pose kamu ya manjat tebing aja udah. Oh my God, aku juga eksplor kok. Aku berusaha kali, bahkan pakai satu tangan, dua tangan, muka aku kemana-mana, kepala aku kemana-mana. Saya mengharapkan kamu melakukan eksplorasi lebih lagi. Kalau di sini, somehow terlihat cewek cantik yang lagi manjat tebing, menggunakan gaun yang cantik. Di sini sih saya harus setuju sama Atika, bahwa ya ini kelihatan kamu sedang wall climbing. Kamu bisa lebih, kasih kita pose-pose yang lebih gila lagi. Coba kamu gunakan talinya, kasih kita twist, sesuatu yang wah gitu. Enggak gampang kak buat pose kayak gitu. Thank you Davina. Memang kadang-kadang kita gak tahu, atau mungkin kadang-kadang kita gak sadar, karena terlalu terbiasa wall climbing, sudah terlalu terbiasa itu, jadi plotting-annya seperti itu. Hanya dia memindahkan ekspresi gitu aja. Ya memang harus banyak belajar, but it's okay. Dan selanjutnya kita akan melihat hasil foto dari Nurit. melihat hasil foto kamu kayak tempelan kulkas. Ilusi optik visual tuh tidak tercipta dari foto kamu. Kamu kayak cuman nempel aja di dinding, yaudah. Gak harus kok selalu foto itu lembut, foto itu strong, yang fierce, yang... Kalo mau takut, boleh takut, tapi yang high fashion dong. Kayak gimana? Kayak gimana takut high fashion? Okay. You know, kasih sesuatu gitu, jangan cuman... Udah. Studio makin sepi, tapi karena makin sepi, kita jadi semakin melihat ya, ketajaman kemampuan dari finalis yang ada. Objectively, melihat hasil foto ini memang kurang impresif. Karena tidak ada twist sama sekali, tangan kamu yang kelihatan hanya satu, tangan kiri kamu entah kemana, kaki kamu juga yang kelihatan hanya satu, kaki kirinya entah kemana. Keindahannya gak tercipta di hasil foto ini. Saya agak kecewa dengan hasil foto ini. Aku setuju dengan Kak Atika C. Face dari, apa, ekspresi wajah dari Nurin, justru aku suka. Kenapa aku sempat agak deg-degan untuk dia, karena bukan karena dia tidak bisa melakukannya, tapi karena pilihannya itu sedikit. Kalau saya justru melihat ketegangan. Kayak kamu tegang dan pengen buru-buru selesai fotonya. Jadi, kalau buat saya, emang foto ini, it doesn't work. Ini dia benar-benar kayak gansing loh. Sing! Kesini, kesini. Aku takut ketinggian ya. Itu aja aku sampai gini, sampai berusaha megang. Dia hampir kebentur hidrolik. Gak ketangkap. Iya. Kena lagi kesini, kena. Oke, thank you Nurin. Terima kasih. Oke, dan selanjutnya kita akan melihat hasil foto dari Sheila. Saya suka. Ini yang maksud saya tuh ilusi visual. Buat kita yang nonton tuh, kita melihat ada movement, ada dinamika di foto kamu. Oke, manjat tebing, oke. Tapi, remember you guys are also a model yang manjat tebing. Bintang, manjat tebing tuh gak biasa. Kalau biasanya jadinya rakyat, bukan bintang. Kita cari bintang kok disini. Kok manjat tebing? Pakai sepatu hak, eh suka-suka kita. Orang kita menciptakan fantasi dan ilusi. Ya begini gayanya. Kalau dikasih lihat wajahnya, aku bisa lihat kalau kamu tuh berusaha manjat, ini gak gampang buat kamu. Tapi moment by moment, kamu memberikan sepersekian detik kepada Mas Tommy, sang fotografer, sesuatu untuk bisa ditangkap oleh kamera. Ya ini, gitu. Aku suka, aku suka banget. Ih, lihat kamu, aku merasa bahwa astaga, besok aku mau daftar, aku mau manjat tebing juga. Ternyata gampang, nek. Padahal kok. Padahal. Kiranya gue beli hiasnya. Saya senang keanggunan kamu disini terlihat lagi. Nah, disini pertanyaan aku adalah, disini kamu sedang mencoba memanjat atau sedang mencoba untuk melompat, menjauh dari temboknya? Move ke tempat yang lain, gitu. Kalau ceritanya emang kamu mau move, ya sudah, ya emang itu ceritanya bagus. Cuman, kalau emang ceritanya mau climbing, alangkah baiknya kamu emang pegangannya firm dan yakin. Karena ini kan soal keberanian dan kecantikan. Oke, Shaila secara keindahan indah, secara fashion-fashionable banget, gitu ya. Twist badannya, lekukan-lekukan dengkul kamu, tubuh kamu, gitu ya. Tapi tangan kamu menurut saya mengganggu sekali. Somehow, walaupun itu terlihat kecil ya, sentuhan kamu ke batu, tapi ini membuat orang menjadi fokus ke tangan kamu. Dan disini kita berbicara tentang keberanian, which is, adalah kekuatan. Disini, tangan kamu membuat seluruh foto kamu menjadi lemah. Thank you, Shaila. Tangannya kurang nge-grab sedikit dan itu momennya yang aku melihat itu sepersekian detik sebelum dia terlempar. Selanjutnya kita akan melihat hasil foto dari Birgitta. Saya suka foto ini adalah karena twist dari tubuh kamu. Twist tubuh kamu bagus, kaki kamu, tangan kamu, walaupun kamu pegangan dengan dua tangan, kamu telah berhasil mengkomposisikannya sehingga terlihat tetap fashionable, tetap indah. Dan juga wajah kamu disini, kamu berhasil menunjukkan keberanian. Tapi memang kalau saja tangan kamu seperti yang tadi kamu usahakan bisa bermain dengan satu tangan, itu pastinya akan jauh lebih menarik lagi. Itu aku gak kuat tangan kirinya, jadi aku gak bisa cuma setangan satu. Gimana deh, Hendrik? Foto ini buat saya yang paling keceh di antara foto yang lain. 14 minggu saya melihat perjalanan kamu, kamu perlahan-lahan juga memanjat tebing prestasi kamu di Cantik Indonesia. dan it's nice to watch you grow. 10 meter, bok, di atas tanah, dan gak gemeteran mampu memberikan variasi pose badan secakep kamu sih, buat aku keren banget kamu. Buatnya dia yang improve banget. Improve loh. Serius? Birgi improve banget masalah foto. That's okay. Kalau kamu misalnya cuma sekali foto terus posenya bagus, itu namanya keberuntungan. Tapi saya udah lihat dua foto terakhir kamu, satu yang untuk militer maupun sekarang ini, kamu selalu, kamu sekarang menjadi pintar untuk memilih pose-pose yang unik. Nah, benar. Itu. Intinya sebenarnya adalah itu sih. Dia tahu kekurangannya apa, tapi dia bisa menutupi di twist. So, keep up the good work. Thank you, Birgitta. Makasih. Juri ngasih komen yang bagus gitu buat foto aku. Jadi, aduh. Aku berharap aku dapat yang terbaik kali ini. Yang pasti kalau tantangan foto, Birgitta banyak kemajuannya. Dan menurut aku bukan menangnya yang penting, tapi saya melihat memang kemajuan, improvement Birgitta di foto itu sangat maju pesat sekali. Birgitta, Devina, Nuri, Nanshela. Yang terbaik adalah... Terima kasih telah menonton!